Harimau adalah kucing terbesar yang masih hidup di bumi sampai saat ini. Mereka termasuk dalam genus Pantera, dan merupakan spesies terbesar dari keluarga kucing besar. Hewan yang memiliki ciri khas berupa warna oranye, dengan corak loreng hitam di sekujur tubuhnya ini merupakan hewan yang terkenal akan kebuasannya. Tetapi, banyak dari kita tidak mengetahui, bahwa sebenarnya sifat alami dari Harimau itu cenderung akan memilih menghindar jika bertemu dengan manusia. Adapun kasus Harimau menerkam manusia itu sangat jarang terjadi. Kecuali kalau Harimau sedang merasa terancam, barulah dia akan menyerang manusia. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi sahabat semua yang belum subscribe silahkan dipencet dulu tombol merahnya. Agar teman-teman semua tak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sejatinya, Harimau itu lebih menyukai suasana hutan yang tenang, dengan vegetasi pepohonan yang lebat, dan mereka akan lebih menyukai habitat yang jauh dari permukiman manusia. Saat ini, hanya tinggal 6 subspesies Harimau di seluruh dunia. Antara lain ialah Harimau Siberia, merupakan jenis harimau terbesar di dunia, dan merupakan hewan terbesar dari keluarga kucing besar. Jenis harimau ini memiliki penyebaran habitat di daerah yang memiliki temperatur suhu dingin dan bersalju. Negara yang menjadi habitat dari harimau ini seperti, Rusia, Tiongkok dan Korea Utara. Ciri khas dari harimau ini ialah memiliki bulu yang lebih tebal, dan warna jingga yang lebih terang dibandingkan dengan jenis harimau yang lain. Harimau Cina Selatan Pertama kali diketahui pada tahun 1905, memiliki banyak kemiripan dengan harimau bengal. Hanya saja, harimau ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Harimau benggala, merupakan spesies harimau yang jumlahnya terbanyak untuk saat ini. Populasinya hampir setengah dari total seluruh harimau di seluruh dunia. Harimau benggala tersebar di beberapa negara, seperti India, Bangladesh dan Bhutan. Populasinya kini kian kritis karena harimau malaya. Dulu, harimau malaya sempat dianggap subspesis yang sama dengan harimau Indochina. Hingga pada tahun 2004, mereka baru dikenali sebagai subspesis yang terpisah dari harimau Indochina. Penyebaran harimau ini meliputi ujung selatan Thailand, dan semenajung Malaysia. Diperkirakan, saat ini jumlah dari harimau malaya hanya sekitar 200-300 ekor saja di alam. Harimau Sumatera Kita boleh berbangga diri. Pasalnya, negara kita juga memiliki salah satu dari ke-6 jenis harimau yang tersisa di dunia. Ya, apalagi kalau bukan harimau Sumatera. Seperti namanya, harimau Sumatera adalah harimau endemik Indonesia yang hanya bisa ditemui di Pulau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan harimau terkecil dari semua jenis harimau di dunia. Sebenarnya, dahulu di negara Indonesia dan harimau Sumatera. Namun kini hanya tersisa harimau Sumatera saja. Karena kedua subspesis dari harimau Jawa dan Bali telah dinyatakan punah. Harimau Sumatera sekarang kondisinya semakin memprihatinkan. Kini harimau Sumatera juga sudah dimasukkan ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Semua subspesies harimau di alam liar saat ini sudah berada di ambang kepunahan. Faktor utama dari merosotnya jumlah harimau dipicu karena rusaknya habitat dan perburuan liar. Hewan yang sangat cantik ini merupakan pemuncak rantai makanan di habitatnya, dan tak ada hewan lain yang mampu menggesernya. Sedangkan hewan-hewan yang sering jadi mangsanya di antaranya seperti rusa, babi hutan dan kijang. Dalam jarak dekat harimau mampu berlari sangat cepat. Kecepatan lari dari harimau bisa mencapai 49-65 km per jam. Sebenarnya harimau cenderung mengandalkan serangan kejutan dibandingkan dengan berlari. Mereka akan mengendap-endap untuk mendekati mangsanya, memanfaatkan warna loreng pada tubuhnya untuk berkamongflase. Setelah jaraknya sudah memungkinkan, barulah harimau akan. Kebanyakan mangsa tidak menyadari bahwa mereka sedang diincar, karena kamongflase harimau yang sangat menyatu dengan keadaan di sekitarnya, dan yaris tak terlihat berkat warna loreng di badannya. Secara alami, sebenarnya tak ada hewan lain yang mampu menjadi ancaman serius bagi harimau. Satu-satunya ancaman terbesar untuk sang harimau adalah kita, manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.